Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kemajuan di bidang teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari di era digital saat ini Sejalan dengan visi Kabupaten Sleman, yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera Mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya sistem e-government menuju Sleman Selamat Regensi tahun 2021 Kehadiran e-voting menjadi pilihan bagi Kabupaten Sleman Sebagai respon terhadap adanya kemajuan teknologi untuk memudahkan pelayanan birokrasi bagi masyarakat Penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sleman tahun 2020 Diharapkan mampu menghasilkan proses demokrasi yang lebih baik Mari kita sukseskan e-voting Kabupaten Sleman Demi terwujudnya Sleman menjadi sebuah Kabupaten yang cerdas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata cara pemungutan suara dengan sistem e-voting Pemilih masuk melalui pintu masuk, kemudian menyerahkan undangan kepada petugas verifikasi Pemilih mendapatkan kartu pintar dari petugas generator Pemilih menyerahkan kartu pintar kepada petugas bilik Petugas bilik memasukkan kartu pintar ke pembaca kartu pintar Maka akan muncul pilihan calon pada layar Kemudian pilihlah calon yang ada di layar Sentuh ya jika benar dan tidak jika ingin memilih calon yang lain Bukti fisik berupa struk otomatis tercetak melalui printer thermal Pemilih melipat struk dan memasukkannya ke dalam kotak audit Pemilih mencelupkan jari tangan ke tinta sebagai tanda telah memilih Pemilihan selesai dan pemilih dapat keluar melalui pintu keluar Musik 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 Miami Musik Musik Musik